Tim Nasional Beksiko terus mematangkan kekompakan tim jelang menghadapi Raksasa Eropa-Jerman pada Laga Perdana Grup F Piala Dunia U17. Sementara itu, Tim Nas Indonesia kembali menggelar latihan untuk memulihkan fisik pemain sebagai persiapan menghadapi Panama di Laga Kedua, Grup A. Tim Nasional Indonesia U17 kembali menggelar latihan di lapangan C Komplek Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur pada Sabtu sore. Sebagai persiapan menghadapi Panama pada Laga Kedua, Grup A Piala Dunia U17. Sesi latihan kali ini lebih kepada pemulihan kondisi fisik para pemain setelah bermain menghadapi Ecuador pada Laga Pembuka. Menurut Direktur Teknik PSSI Indra Syafri, seluruh pemain saat ini sudah dalam kondisi baik. Pematangan taktik permainan juga akan terus diasa dalam sesi latihan untuk mencari skema terbaik saat menghadapi Panama 13 November mendatang. Setelah pertandingan kemarin, pertama yang tim pelatih dilakukan adalah bagaimana recovery pemain. Ya, betul-betul pulih, termasuk kami bisa sampaikan di sini tidak ada satupun pemain yang cetra. Sementara di kubur seberang, Panama yang gagal meraih poin di Laga Perdana Grup A akan berusaha maksimal untuk bisa mencuri kemenangan dari tuan rumah. Sekuat asuhan Michael Dell ini tidak akan menganggap remeh meski secara peringkat unggul. Panama juga akan mawaspade para pemain sayap Indonesia yang dinilai memiliki kecepatan. Pada lagi lain, Meksiko terus mematangkan persiapan tim jelang menghadapi raksasa Eropa-Jerman pada Laga Perdana Penyisian Grup FPL Dunia U17 di Stadion Sijalak Harupat, Bandung, Minggu Malam. Meksiko begitu percaya diri untuk mengatasi perlawanan Jerman. Sang pelatih, Raul Kebren, juga akan meminta anak asunya untuk menekan sejak awal laga agar dapat mencuri kemenangan dari Jerman. Tim Liputan melaporkan.